Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 So, Terima kasih. 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 cahaya. terima kasih. 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 Yes. terima kasih. 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 aku repress. Depress tak murah tau kita nak tahu. Nanti cerita. Ni ni ni. Cerita lah. Bukan tak nak cerita. Tak mudah untuk kita claim kita repress. Step. Step pertama. Eh? Step. Kita ambil tutus lah. Teriga. Okay, dengar tak? Sungguh menyayat hati. Okay, dengar eh? Okay, good, 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 good. Alright, jom kita start balik. Okay, you guys dengar sampai mana tadi? Saya takut saya ada bebel panjang-panjang rupa-rupanya. You guys tak dengar, okay? Boleh eh? Okay. Kita start balik. Okay, so ada tiga step. Macam mana cara untuk kita sahkan kita ni ada depression? Dan benda ni, kalau korang ada kawan-kawan yang asyik klaim dia depressed, cakap dengan dia, kau buat tiga step ni dulu, kau boleh bawa sembang aku, kau depressed ke tak? Okay, pertama sekali, step pertama. Kena ambil satu test, nama dia DAS test. Apa tu DAS test? D-A-S-S. Depression, Anxiety, Stress, Skill. DAS test. And saya yakin, korang pernah buat benda ni dengan kaunselor ataupun dengan cik dekat-dekat sekolah. Okay? So, salah ke nak ambil balik? Tak salah ambil balik. Sebab kalau pasal DAS test ni, dia punya jawapan boleh berubah enam bulan lepas punya jawapan akan boleh berubah pada enam bulan akan datang. Sebab dia depends on situation kita, kita punya emosi masa tu, kita punya masalah waktu tu. So, tak salah untuk you guys nak buat balik. So, DAS test ni, ada dua kaedah untuk korang nak buat. Pertama, korang boleh just google je dekat online ni berlambat-lambat DAS test. Berlambat-lambat. Daripada pihak hospital pun ada DAS test ni. Kalau kau tengok kat online, dia provide pada tu. Dia jauh-jauh terus dapat skor. Okay, tetapi saya tak recommend cara pertama ni. Kenapa? Sebab sometimes soalan yang korang baca bukan itu yang dimaksudkan. Maka kita perlukan orang explain kat kita. Online tak ada orang explain. Kita baca takat yang kita faham. Dan bila kita salah faham, jawapan pun salah, skor pun salah. So, saya recommend kaedah yang kedua. Kaedah kedua, korang contact WhatsApp, one counselor korang. Okay? Make sure lepas habis sesi ni, ramai-ramai pergi spam cikgu punya nombor. Cikgu kaunselor punya nombor. Bagi ramai-ramai contact cikgu, cik kaunselor-kaunselor ni sebab korang nak buat DAS test. So, kenapa bagus buat dengan cikgu? Sebab bila buat dengan cikgu, kalau ada soalan korang tak faham, cikgu akan tolong explainkan benda tu. Sebab cikgu bertahui, kaunselor ni, diorang ni dah bertahuliah untuk handle benda ni. Dia bukan acah-acah tauliah. Dia bukan acah-acah faham, acah-acah tahu. Dia orang ni dah dilatih, terlatih secara professional. Yang dah diijazahkan. Apa tu, kaunseling punya kelulusan. So, korang buat dengan cikgu, minta cikgu-cikgu, saya nak buat DAS test boleh tak? So, cikgu akan bagilah link ke kan, any borang ke untuk korang buat secara online. And korang terus boleh dapat skor. Boleh kira skor. Okay, tu adalah step pertama. Faham eh? Step pertama eh? So, step pertama, contoh. Korang buat DAS test, tiba-tiba korang punya result. Ingat eh, DAS test nak ukur tiga benda je. Nak ukur level of stress, anxiety, depressed. Anxiety tu apa? Anxiety tu kerisauan yang melampau-lampau. Dia berbeza dengan depressed. Depressed adalah kemurungan, extremely sad, extremely empty, extremely rasa useless. Too depressed. Okay, and stress macam yang kita sebut tadilah, dia bersifat temporary. So, contohlah korang lepas habis buat DAS test tu, korang punya result severely depressed, severely anxiety, anxious, ataupun severely stressed. So, apa kena buat? Masuk pada step yang kedua. Okay, step yang kedua adalah pergi ke klinik kesihatan berdekatan dengan area rumah korang. Klinik kesihatan kerajaan eh, pergi ke sana, bawa skor DAS test tu. Saya punya cadangan, korang pergi dengan mak ayah. That's why kenapa saya recommend korang buat dengan kaunselor. Sebab bila buat dengan kaunselor, kaunselor pegang korang punya DAS test tu, mungkin dia ada chop, verified yang memang disahkan buat dengan kaunselor. So, korang nak pergi dengan, pergi klinik kesihatan, pergi dengan mak ayah, better kalau kita, kan mak ayah kan masing-masing, kan beza-beza. Ada mak ayah boleh terima, ada mak ayah perlukan explanation. Contoh kalau kita jenis tak pandai nak bercerita kat mak ayah, sekejap lagi kau salah cerita. Kau dapat DAS test severely depressed, kau cakap kat mak ayah, mak, ayah sebenarnya saya gila tau. So, saya nak kena pergi klinik, memang meroyanlah mak ayah kau kat rumah tu. So, kadang-kadang kita tersalah cakap, kita tak pandai nak sebut benda tu. Jadi, kita perlukan pertolongan kaunselor. Untuk kaunselor minta tolong, cikgu boleh tak tolong cikgu cakap dengan mak ayah saya pasal saya punya depressed tinggi ni. So, kaunselor memang telatih untuk build dengan benda macam ni. Kaunselor akan cakap, cik, tuan-tuan, kami dah buat test stress level anak-anak cik ni dan kita nampak stress dia tinggi. Jadi, saya recommend untuk bawa result ni pergi klinik kesihatan supaya boleh untuk dia fokus balik belajar, fokus balik untuk dia teruskan kehidupan macam biasa tanpa ada, you know, tekanan ataupun penyakit depressed ni. Kaunselor memang dah tahulah, dia memang dah telatih benda ni. Korang jangan risau. Korang minta tolong je. Nanti kaunselor roja mak ayah korang. So, mak ayah korang akan bawa bersama, bawa korang dengan mak ayah pergi klinik kesihatan. Jangan lupa bawa skor tu, dust test yang korang dapat dengan kaunselor, bawa benda tu dan jangan lupa bawa IC. Sampai IC pun aku ingatkan juga. Punya detail lah sebut bagi korang boleh faham. So, sampai kat klinik kesihatan, pergi dekat reception tu, korang just cakap, saya nak buat check up stress. Sebut je, saya nak buat check up stress. Jangan pula saya nak check saya gila ke tak. Jangan. Alright. And kalau korang hulur dust test pun dia dah boleh faham dah. Oh, okay, okay. Faham, faham. Dia bagi nombor giliran, jumpa dengan doktor. Sampai kat doktor, kadang-kadang doktor hanya ambil sahaja terus skor yang korang dapat daripada dust test tu. Yang disahkan oleh pihak kaunselor tu. Ataupun dia akan minta korang buat sekali lagi depan dia. Okay. Dan bila korang contohlah eh, doktor sahkan, okay. Apa tu korang, you memang dust test ni, you memang tinggi. Dia akan keluarkan satu referral letter. Selesai step kedua. Dengan ada referral letter. So, referral letter ni pergi pada step ketiga. Step ketiga pergi ke mana-mana hospital berdekatan dengan korang. Okay. Pergi kat hospital tu, contact. Boleh saya tahu tak hospital ni tingkat berapa unit psikologi. Contoh kalau ke HKL. Saya duduk dekat area KL kan. HKL tak selesai tingkat lima. So, pergi kat sana. Sampai kat unit bahagian psikologi tu. Bagi referral letter daripada klinik kesihatan yang korang pergi tu. Bagi dekat kaunter tu. Nanti kaunter tu dia akan buat appointment date untuk korang. Sampai date tu pergi hospital. And then, waktu tu korang akan dapat jumpa dengan psikologis ataupun psikiatrik untuk mereka buat scanning. Dan juga buat, you know, treatment yang ada. Untuk waktu itulah baru disahkan korang depressed ataupun tidak. Senang tak? Nak tahu kita depressed ke tak? Dia kena go through tiga step ni. Kadang-kadang ada orang dia severely depressed dalam dust test. Severely depressed. Tapi bila sampai jumpa psikiatrik, psikologis, tak. Hanya stress. So, kita kena jumpa dengan doktor. Ingat ada dia semua. Inilah beza yang ketiga di antara stress dan juga depressed. Apa bezanya? Saya sambung terus eh. Stress dia adalah emotional state. Dia adalah keadaan emosi. Saya tengok masa saya ada lagi tiga minit je lagi. Saya cepatkan lagi. Stress ada, stress ni di emotional state. Ada hari kita happy. Perasan tak ada hari kita tak okay? Tak okay for no reason. Ada tak? Kita rasa nak tidur. Nak, you know, nak malas. Tak buat kerja. Ada tak hari-hari kita macam tu? Ada kan? Hari kita tak okay. And ada hari kita okay. Kita rajin gila. Rajin sangat. Kalau boleh kan pinggan-pinggan maku kat dapur tu. Nak keluar balik, nak cuci balik. Punya rajin. So, ada hari kita okay. Ada hari kita tak okay. Adakah normal? Itu normal. Sebab itu adalah emotional state. Dia macam iman. Ada naik, ada turun. Yazid wayang khus. Ada hari kita rajin nak ibadah. Ada hari kita macam malas nak ibadah. So, itu adalah stress. Emotional state. Tapi depressed. Dia adalah illness. Dia adalah penyakit. Dia adalah disorder. Maka dia perlu untuk dirawat oleh doktor. Macam mana kita sakit jantung kita jumpa dengan doktor? Macam tu juga kalau kita depressed, kita kena jumpa dengan doktor. Sebab depressed adalah penyakit. Kalau kita stress, yeah. The best way untuk kita manage stress adalah kita kembali pada Tuhan. Baca Quran. Zikir. Solat. Betulkan amalan. Lepas tu korang nak makan coklat ke? Korang nak pergi jogging ke? Nak bersih ke rumah ke? Itu up to you. Itu kaedah masing-masing. Ada orang bersih ke rumah lagi stress. So, jangan bersih ke rumah. Minta orang lagi bersih ke rumah. Korang mungkin jogging boleh manage stress korang. Tapi kalau when it comes to depressed. Dengan hanya makan coklat tak boleh rawat depressed, eh. Ada orang kata, semayang lah hilang depressed. Semayang-semayang. Solat-solat. Ibadah tetap ibadah. Tapi kalau sakit kena jumpa dengan doktor. Alright. Kata Allah dalam Al-Quran. Ba'dah al-ra'adhu billahi minasyaratan al-rajim. Fas'alu ahla zikri. Min kuntunglah ta'lamun. Maksudnya kata kamu tidak mengetahui tentang suatu perkara. Maka kamu tanyalah kepada orang yang ahli. Maksudnya kalau kita tak tahu macam mana nak handle depression ni. Maka kita kena jumpa dengan orang yang pakar. Sakit jantung, jumpa dengan pakar jantung. Sakit buah pinggang, tanya dengan pakar doktor buah pinggang. Sakit depressed, kena pergi jumpa dengan pakar psikologis. Okay. Tuhan minta kita untuk ikhtiyah. Solat tetap solat. Zikir tetap zikir. Tapi sakit tetap kita kena jumpa dengan doktor untuk berubah. So, hari ini semua. Saya tengok jam. Dah pukul 4. Sebab kita ada sesi lagi tak silap saya untuk kita nak buat cabutan bertuah ni ha. Nanti kalau saya terdrag ni lagi terdrag masa korang-korang kan nak solat asal awal. Hari ni kan dah insaf kan. Nak dapat berkat masa. Supaya nampak masa tu panjang kan. So, hari ini jangan lupa untuk korang approach korang punya counsellor. Minta nak buat test. Minta je. Minta je. Itu memang korang punya hak untuk minta untuk nak buat. Dan daripada situ counsellor boleh bantu korang. Okay. Kalau korang duduk senyap korang tak tahu apa yang korang perlu buat. And also, kelas sebelum saya pass balik kepada cikgu. Jadikan rutin sepanjang PKP kat rumah ni bertanya khabar dengan kawan-kawan. Call kawan. Eh, korang cerita. Okay ke? Eh, kalau apa-apa korang je aku. Jadikan tu rutin untuk contact kawan-kawan. Kita jaga kita. Alright. Tapi jangan jadikan tu alasan. Oh, macam ni. Dai dah sebut contact member. Kor contact pula crush kelas sebelah kau. Ha, jangan eh. Kau jangan jadikan tu alasan. Awak-awak, take call ni sebab Dai yang suruh tau. Tanya khabar tau. Kau salah saya tau. Saya terpaksa tau. Kau jangan menjual nama aku pula tau. Alright. So, hopefully korang boleh baca sama-sama kawan-kawan. Dan juga jangan lupa untuk always refer kat cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, saya 100% yakin akan always ada untuk korang untuk bantu korang sepanjang PKP. Dan juga walaupun sepanjang PKP pun. Thank you very much. Untuk campatan betul ni saya tak pasti. Mungkin saya pas kat cikgu dulu untuk saya sebut. Okay. Terima kasih di ucapkan kepada Dai Iza atas perkongsian imu tadi. Dan pastinya, banyak info-info menarik dan info-info baru yang mungkin sebelum ni ada yang tak tahu. Okay. Hari ni kita tahu kan apa itu stress dan apa itu distress. Okay. Untuk seperti sebelum berakhir, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sebagai tanda terima kasih dan perhagaan kepada murid-murid yang telah menyertai program kita pada petai ni. Kita akan buat cabutan nama betuah dan kita sediakan 20 nama yang akan dipilih oleh Dai Iza. Okay. Nama-nama tu telah saya serahkan kepada Kak Ros. Okay. Untuk itu, dipersilakan, okay, Dai Iza untuk menyebut 20 nama. Dan sebelum tu, okay, caranya bila Dai Iza sebutkan nama, nama yang telah disebut, okay, sebab kita nak buat penyapai, memang tak boleh lah kan. Okay, nama yang disebut, okay, kalau murid tu sesi pagi, okay, saya nak PM saya terus. Kalau nak PM saya, nombor telefon saya ada di setiap kelas, okay, daripada kelas tiga, empat dan lima, semuanya ada. Jadi, PM saya segera, sebagi masa, okay, sekarang empat dua minit, sebagi masa sehingga pukul empat dua belas minit. Okay, menekanlah untuk pelajar murid sesi petan, okay, sila PM segera Cikgu Hanif ataupun Cikgu Soliah, okay. Hadiah-hadiah tu memang dah ada, nanti bila PM, Cikgu akan maklumkah cara untuk tuntut hadiah tersebut. Jadi, untuk meneruskan, okay, saya serahkan kepada Dai Iza, membuat cabutan 20 nama bertuah, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita cuba as fast as possible. Okay, nama semua dah dekat saya, kita pilih 20 orang, yang pertama. Yang pertama yang terpilih, yang menang untuk cabutan bertuah, yang pertama adalah Nur Fatiha binti Abu Bakar, daripada lima sastra Melayu. Nur Fatiha binti Abu Bakar, lima sastra Melayu. Nur Fatiha binti Abu Bakar, lima sastra Melayu. Yang kedua. Ada, saya teruskan. Saya teruskan terus, ya. Yang kedua. Muhammad Adam Hazin bin Radzi, satu iltizam. Okay, Muhammad Adam Hazin bin Radzi. Ketiga, yang mendapat cabutan bertuah adalah Syah Zanani, dua iltizam. Syah Zanani, dua iltizam. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat. Siri Ganes. Daripada lima, tingkatan lima. Saya rasa lima perniagaan, kalau tak salah saya. Lima PN. Lima perniagaan. Lima perniagaan. Yang kelima adalah Ain Nasuha binti Khairuddin, lima perniagaan. Okay, meriah lima perniagaan hari ini. Okay, yang keenam. Fatin Amani binti Sabri, satu iltizam. Yang ketujuh. Magda Lini N. Empat ekonomi. Yang keelapan. Nur Izzah Atira binti Hamran. Empat sains agama. Yang ke sembilan. Mana pelajar-pelajar lelaki ini? Yang ke sembilan eh. Kesembilan, betul cikgu eh? Kesembilan. Yang ke sembilan. Puteri Nur Zulaika Ayuni. Satu iltizam. Dan yang ke sepuluh. Muhammad Khairul bin Zainuddin. Lima sains agrup. Itu yang ke sepuluh. So, kita ada sepuluh lagi. Berdoa lah supaya. Kita ada sepuluh lagi. Berdoa lah supaya korang lah yang ke sepuluh tu. Okay. Lim Human. Empat pertanian. Yang ke sebelas. Adab Muhammad Adam Naim. Satu iltizam. Yang ke tiga belas. Nur Syakirah Ifah binti Syukri. Lima eh tiga holistik. Yang ke empat belas. Nur Hazikah Aina binti Hairil Anwar. Satu inovatif. Yang ke lima belas. Muhammad Haikal Hakimi bin Muhammad Anwar. Lima sains tulip. Yang ke enam belas. Yusmana Mirudin. Yusmana Mirudin. Satu asetif. Yang ke tujuh belas. Zara Jasmin. Satu iltizam. Zara Jasmin. Satu iltizam. Yang ke lapan belas. Ashwini Ghanizen. Lima perniagaan. Ashwini Ghanizen. Lima perniagaan. Dan terakhir yang ke dua puluh. Adalah. Fairina Adriana binti Muhammad Zamri. Tiga futuristik. All right. Itu je. Dua puluh orang yang bertuah untuk petang ni. Untuk siapa tak bertuah. Saya serahkan balik kepada Cikgu Roslina. Okay. Terima kasih. Atas cabutan nama-nama bertuah ni. Okay. Cikgu minta dua puluh nama ni. Yang telah disebutkan oleh dari tadi. Okay. Pelajar pagi. Hubungi saya segera. Manakala pelajar sepetan. Hubungi Cikgu Hanim. Dan juga Cikgu Soleha. Okay. Sekali lagi. Okay. Tiap yang bermula. Pasti ada perakhirannya. Maka majlis kita telah sampai ke hujungnya. Sekalut aspirasi sekali lagi di ucapkan kepada Dait Nizhal. Kak Arus dari Mega Kosaten. Mega Mai Kosaten. Barisan Pertabih. Dan kepada semua guru SMK Rawal. PIDG. KSIB. Ibu bapa. Dan juga semua anak-anak murid SMK Rawal. Dan tak dilupakan Cikgu Rosmah. Cikgu Rosmah yang telah menguruskan teknika kita daripada meet ke YouTube Pertabih ini. Dan sekali lagi jangan lupa bagi yang belum like subscribe YouTube Cikgu Rosmah. Okay. Ucapan salam perakhir kata segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf di pinta. Sudilah berkunjung di lain masa. Tuan Puteri pergi ke Rasah pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah di lain acara bersua lagi. Akhir kata saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datang yang dari Allah SWT. Yang baik itu datang yang dari kelembahan diri sendiri. Dan sebagai tirai penutup majlis ini saya akhiri majlis dengan lafaz. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dai Isham. Kak Ros. Okay. So. Berakhirlah sudah perkongsian ilmu atau buah bicara bersama selebriti terkenal Dai Izhar Nazri. Okay. Dan saya rasa satu perkongsian yang sangat bagus. Yang mesti didengar, mesti ditonton oleh semua ahli masyarakat. Okay. Sama ada murid, guru, ibu bapa dan juga mana-mana orang awam di luar sana. Okay. So. Anda stres menjadi distres atau you stres. Okay. So kalau termis. Okay. Termis kita punya termubual bicara tadi. Okay. So saya jemput semua untuk mendengarkan semula dan mempertontonkan semula. Termubual dan perkongsian ini di link yang sama. Okay. Dan terima kasih yang telah like dan juga subscribe channel saya. Okay. Dan untuk perkongsian video-video yang lain. Okay. Boleh lihat juga channel saya, channel Cikgu Rosmah. Okay. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam kasih sayang. Bye-bye.